Pemirsa lapas kelas 2B Kuala Tungkal mengalami kelebihan kapasitas. Saat ini lapas kelas 2B Kuala Tungkal dihuni oleh 520 orang dari nominasi warga pindaan yang terlibat kasus narkotika. Beginilah kondisi lapas kelas 2B Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang over kapasitas. Saat ini lapas dihuni oleh 520 orang, yang seharusnya hanya mampu menampung sebanyak 240 orang. Untuk mengatasi overload kapasitas, pihak lapas membenahi dan memanfaatkan kamar-kamar yang ditata dengan adil dan tidak ada pembedaan antar nabi. Kalapas kelas 2B Kuala Tungkal, I. Gusti Lanang Agus mengatakan, warga pindaan yang menjalani masa tahanan, hukuman di lapas kelas 2 Kuala Tungkal didominasi kasus pencurian dan narkotika. Sementara untuk pembinaan, lapas sekolah Tungkal melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Untuk kepribadian, salah satunya adalah pembinaan kegiatan keagamaan dengan membentuk pesantren dengan santri yang berjumlah 50 orang. Sedangkan untuk pembinaan kemandirian, warga pindaan diberikan wawasan dan pemahaman di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, serta pembelajaran melalui PKBM. Mas kita kapasitasnya 240, tapi saat ini diisi oleh 520 orang. Jadi hampir dua kali lipat sudah covernya. Mungkin upayanya sendiri seperti apa, Bang? Ada blok-bloknya itu kayak mana? Satu kamar itu diusun? Jadi upaya kita memang secara kapasitas melebihi. Tapi kalau kita susun, kemudian kita tata dari kamar-kamar, masih mencukupi dengan kapasitas seperti itu. Pekri seperti apa, Bang, ini untuk mencukulkan warga pindaan? Untuk Pilpres. Untuk Pilpres di tahun ini, di Lapas ada dua TPS. Jadi warga pindaan disiapkan dua TPS, dan DPT juga sudah tersusun. Seluruh warga pindaan sudah memiliki KTP. Jadi ada warga pindaan yang bisa memilih untuk presiden saja, ada yang DPR RI, ada yang DPR Provinsi, dan ini karena tidak semuanya warga Tanjung Jabung Barat. Mendekati pemilu 2024, di Lapas terdapat dua TPS. Selain itu juga terdapat para napi yang berhak memilih, guna menyukseskan pemilu 14 Februari mendatang. Selain itu, pihak Lapas juga melakukan pembinaan dan penertipan terhadap fasilitas yang dilarang selama menjalani masa hukuman bagi tahanan seperti alat komunikasi handphone. Pihak Lapas secara rutin melakukan razia-razia pada setiap kamar, karena untuk komunikasi, pihak Lapas telah menyediakan warung telekomunikasi. selamat menikmati. Selamat menikmati.